Halo assalamualaikum mom, welcome back to my youtube channel daily vlog devy sekarang kita lagi ada di puncak mom, kita malam ini mau cobain nginep di salah satu glemping punyanya artis mom jadi glemping ini punya artis devy persik ya, kita mau nginep di base camp militeri jadi base camp militeri ini alamatnya di jalan raya puncak gadok ya mom jadi tapi ini letaknya gak terlalu naik ke puncak banget ya mom begitu keluar dari pintu tol puncak itu sekitar gak nyampe 30 menit kita udah sampe ini area parkir yang ada di base camp militeri ya mom untuk area parkirnya luas yang saya suka dari base camp militeri ini konsepnya itu seperti ala-ala militer gitu mom tuh lihat yang bentuknya kayak kapas salam itu, ini adalah area lobbynya mom unik ya mom, gak kayak kebanyakan tempat hotel lainnya sekarang kita mau check in dulu ya mom proses check in di base camp militeri ini gak makan waktu lama ya mom dan disini juga kita gak perlu deposit uang tuh lihat mom, nuansa yang ada di lobbynya aja itu militer banget ya jadi disini juga selain untuk lobbynya juga ada area penjualan souvenir gitu ya mom jadi disini ada yang jual jaket, ada jual pokoknya pernak-pernik yang nuansa militer gitu mom selain ada penginapan glemping di base camp militeri ini juga ada restorannya mom jadi kalau kita gak nginep disini juga bisa banget mom kita bisa makan di restorannya aja untuk makanan di restorannya ini menurut saya enak-enak ya mom kemarin saya juga coba pesen makanan di restorannya dan makanannya semua enak ini untuk area dapurnya ya mom jadi dapurnya ini dindingnya itu pakai kaca ya mom jadi kita bisa lihat untuk area dapurnya area dapurnya ini bersih ya mom terus disini juga fasilitasnya lengkap mom disini juga disediain musholat kalau kita mau sholat dan juga ada tempat wudhu dan toilet semuanya bersih ya untuk area belakang restorannya ini disediain juga kayak mobil tempur gitu mom itu anak-anak pada happy banget mom karena disini mereka mendapatkan pengalaman yang berbeda ya mom jadi mereka bisa main alam militeran gitu mom sekarang kita mau menuju ke kamar ya jadi untuk menuju ke area glampingnya itu kita diantar pakai mobil golf ini mom karena dari area lobby menuju ke tempat glampingnya itu lumayan jauh ya mom dan ini jalanannya juga menanjak dan menurun mom anak-anak pada happy banget nih bisa jalan-jalan keliling pakai mobil golf ini nah disini untuk tempat glampingnya itu enggak terlalu banyak ya mom jumlahnya kalau ini untuk glamping yang paling kecil disini yang kapasitasnya cuma untuk dua orang satu lagi yang bikin saya suka sama tempat ini karena suasananya mom yang masih asri banget masih banyak pepohonan yang ijo-ijo jadi cocok banget ya kalau kita buat healing disini sekarang kita udah sampai di kamar kita kita ambil glamping yang tipe kem hampe ya mom ini kapasitas untuk empat orang di teras glamping ini banyak terdapat kursi untuk kita duduk-duduk santai sambil menikmati pemandangan yang seger banget ini dia kamar yang tipe kem hampe mom kamarnya lumayan luas luasnya sekitar 40 meter persegi disini terdapat kursi makan terdapat sopat, televisi dan juga dua buah kasur yang ukuran double bed mom jadi ini bisa banget ya untuk 4 sampai 6 orang sekarang kita nginep untuk 6 orang nih mom dan ini sangat cukup banget mom nah disini juga terdapat satu set meja makan ya di atas meja makan ini disediain 4 buah gelas 4 buah botol air minum dan terdapat komplement teh gula dan kopi disini juga terdapat buku menu ya jadi kalau kita mau pesen makanan bisa banget mom nanti kita dianterin ke kamar kita makanannya terus disini juga ada sopa yang empuk banget dan juga televisi yang besar televisi ini udah smart tv ya di kamar ini juga disediain 2 buah AC ya mom jadi jangan takut untuk kepanasan mom tapi disini beneran dia gak kepake ACnya karena ini cuacanya udah dingin banget mom nah kalau ini area belakangnya disini ada tempat untuk menyimpan pakaian ada gantungan baju kita juga dipinjemin 4 buah handuk kalau ini ada area shower untuk kita mandi ya mom disampingnya terdapat lemari pakaian untuk kita menyimpan pakaian kita di lemari ini juga kita disediain mukena, sarung dan juga sejadah mom semuanya bersih karena setiap habis dipake orang pasti langsung di laundry sama mereka untuk area kamar mandi dipisah ya sama toiletnya pake dinding kaca gitu nah ini ada showernya ada sabun, sampu dalam botol disediain juga head dryer ada juga pasta gigi dan sikat gigi ada west apple dan juga kaca kalau ini area toiletnya ini ukurannya lumayan besar ya jadi kita bisa lega banget nih nggak rebutan buat mandi ataupun mau ke toilet beginilah keadaan kamar yang ada di tipe camp hampe nah selain itu di camp hampe ini juga terdapat balkon di area sampingnya jadi kita bisa banget nih untuk duduk-duduk santai disini karena disediain 2 kursi dan 1 buah meja itu pemandangannya nanti ke arah kolam berenang ya karena sekarang masih dalam tahap pembangunan yang diseng biru gitu mom itu adalah untuk area kolam berenangnya nanti nah ini pemandangan dari depan kamar kita jadi di depan kamar kita itu ada playground anak dan juga ada tipe-tipe glamping lainnya sekarang kita mau makan siang dulu mom tadi kita pesen menu room service yang ada di glamping ini ya kita tadi pesen shop buntut dan juga tongseng semua makanannya enak-enak mom sekarang kita lanjut jalan-jalan ya ini yang tadi kita lewatin mom mom ini adalah tipe glamping yang untuk kapasitas 2 orang ini harganya kalau gak salah mulai dari 600 ribuan aja ya untuk kapasitas 2 orang ini untuk glamping ini pemandangan di depan kamarnya itu ada aliran sungai terus satu lagi yang saya suka di base camp military ini karena adanya area terbuka yang hijau banget ya jadi ini seger deh kalau kita lihat ini hijau-hijau kayak gini terus disini juga adanya mini air terjun jadi ini perfect banget untuk kita duduk-duduk bersantai di pagi ataupun sore hari disini juga disediain kursi buat kita duduk-duduk santai pokoknya enak banget deh kalau nginep disini nah ini area kolam berenang nanti bakal dibangun kolam berenang yang gede banget di base camp ini selain itu di base camp ini juga banyak fasilitas untuk anak-anak seperti adanya replika helikopter helikopter ini ya mom tuan-anak seneng banget nih nanti besok pagi kita bakal masuk helikopter itu terus disini juga ada area bermain outdoor tuh kayak latihan fisik ala tentara gitu mom anak-anak happy banget nih main disini tapi siap-siap ya bawa pakaian gantinya kita terus lanjut keliling-keliling area sini buat kantor yang mau ngadain gathering bisa banget nih mom disini karena areanya yang luas jadi bisa untuk permainan outdoor gitu jadi buat mom semua kalau lagi main ke puncak mau cari suasana yang beda mau nginep glamping ala-ala tentara gitu bisa banget nih mom cobain nginep di base camp ini ya nah sekarang kita lihat tipe kamar yang satunya lagi ya ini kapasitas untuk 3 orang mom glampingnya ini harganya sekitar 1 jutaan lebih ya mom untuk tipe kamar ini terdapat 1 buah ranjang yang double bed dan 1 buah ranjang yang single bed juga terdapat sopa tapi ini sopanya lebih besar mom dari kamar kita pokoknya ini bisa untuk kapasitas 3-4 orang nah kalau ini tadi tipe kamar kita ya yang kem hamfe tadi tuh ini habis hujan jadi semua pada becek di depan kamar kita juga terdapat kayak semacam barak gitu mom jadi kata petugasnya sih kalau lagi rame tamunya bisa sarapan di barak sini mom nanti disiapin atau juga bisa mau kita sewa nih buat arisan ataupun buat rapat bisa banget selamat pagi sekarang kita mau sarapan jadi disini sarapannya itu dianterin ke kamar ya mom kemarin kita ditanyain mau makan apa karena disini ada 4 menu utama nasi goreng mie goreng dan kue teo goreng mom nah selain itu juga kita dikasih emping telur sama ini ada roti bakar ya kita juga dikasih 2 teko teh dan juga 4 gelas jus mom setelah sarapan kita mau check out sebelumnya kita diajak sama petugasnya jalan-jalan untuk masuk ke dalam helikopter yang kemarin kita lihat mom tuh disini kita bisa putut-putut 3D gitu mom pokoknya tempatnya itu anak-anak happy banget ya karena mereka bisa belajar banget banyak dari sini ini mama sepertugasnya juga ramah banget kita dijelasin sama dia detail yang ada di dalam helikopter ini nah terus anak-anak juga bisa nih main kayak ala-ala kapten gitu mom jadi bisa mengendarai pesawat helikopter pokoknya anak-anak beneran happy dari sini sekarang kita mau check out dulu ya mom sampai disini dulu videonya jangan lupa klik like subscribe dan komen ya mom dadah assalamualaikum selamat menikmati